Bahwasannya bagi para suami, bagi para kepala keluarga Mereka diantara kewajibannya adalah mencari nafkah Tapi ketika mencari nafkah pun harus dipilah, dipilah pilih Enggak semuanya diambil Ambil dari barang yang halal Jauhkan hindat dari barang haram Apalagi untuk memberikan nafkah kepada keluarga Karena nanti dampaknya tidak baik Dampaknya adalah bagi diri sendiri Enggak diterima ibadahnya Doanya pun enggak diterima oleh Allah Nanti dampak untuk keluarganya adalah Mereka susah untuk diajak kepada kebaikan Karena efek dari barang haram yang masuk ke dalam tubuh mereka Dan kuncinya kalau kita ingin terhindarkan dari barang haram Kita mudah mencari barang yang hal adalah Syukur kepada Allah Ta'ala Hingga nanti kalau sudah punya syukur Akan lahir namanya sifat kona'ah Orang kalau sudah kona'ah Enggak perlu dia mencari barang haram Ngapain orang dia sudah merasa cukup Dengan apa yang sudah Allah berikan Walaupun sedikit akan terasa nikmat Karena kona'ah tadi Tapi kalau sudah toma'ah dan hubur dunia Inilah yang menjadi sebab Utama orang tidak buta Buta mata Sehingga dia ketika mencari rezeki Enggak milah-milih Pokoknya harus dapat walaupun dari barang haram Ini karena sifat toma'ah Dan juga karena tadi hubur dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!